Polisi mengungkap fakta baru dalam kasus pembunuhan seorang wanita di sebuah kamar hotel di Menteng, Jakarta Pusat. Dari asli pemerisaan, pelaku nekat membunuh korban karena ingin menguasai harta bendanya. Muncul dugaan korban sempat disetupui oleh pelaku, namun hal ini masih didalami oleh petugas. Jasad korban berinisial IWA 31 tahun ditemukan dalam kondisi tanpa busana pada Rabu 26 Mei kemarin. Kani Transkrim Polsek Metro Menteng AKP Paksi Eka mengungkapkan pihaknya sudah menangkap pelaku pembunuhan berinisial IWA 23 tahun. Petugas berikutnya, tanpa perlawanan di kediamannya yang berada di Jakarta Timur pada Sabtu 29 Mei dini hari. IWA diketahui merupakan seorang petugas keamanan sebuah bank swasta. Paksi menyebut motif IWA menghabisi korban karena mengincar harta bendanya untuk melunasi utangnya. Pelaku dan korban saling mengenal melalui aplikasi pesan micet. A.A. menghabisi nyawa korban dengan cara mencekik lehernya hingga tewas. Vaksi menyebut pelaku menggasak uang korban sederhana 600 ribu rupiah dan dua unit ponsel. Muncul dugaan korban dan pelaku sempat melakukan hubungan intim. Hal ini lantaran ditemukan barang bukti berupa alat kontrasepsi dan pakaian dalam milik korban. Namun polisi masih harus memastikannya dengan menunggu hasil otopsi. Kita pastikan bahwa penemuan mayat di Primtel adalah korban pembunuhan. Dan untuk tersangka, Saudara A.A. sudah diamankan dan menjalani proses penyidikan di Polres Metro Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Juni 2021. Tersangka diamankan di rumah tersangka di daerah Cicanto tanpa pelawanan. Dari tersangka, kita menemukan modus, yaitu modus operanginya. Ternyata tersangka ini sudah berencana untuk mengambil barang milik korban. Yang kemudian harus membuat korban barang milik korban. Bantuan aplikasi Mi Chat untuk mendapatkan jasa layanan seks. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya dapatlah Saudara A.A. ini pencang dengan Saudari Iwi alias V. Setelah bangun dari semak tidur, bangun, disitulah Saudara A.A. mencekik leher Saudari Iwi alias V. Saudara A.A. ini profesinya adalah sekuriti, sehingga sewaktu masuk hotel ataupun meninggalkan hotel, dia sangat aware terhadap CCTV. Jadi dia sudah tahu titik-titik CCTV dan menghindarinya seperti apa. Terima kasih.